P.T. Dirgantara Indonesia, DI, menawarkan kepada AL Thailand pesawat patroli maritim CN-235 yang dilengkapi dengan senjata berat untuk menggantikan pesawat Fokker F-27MK-200. Dalam tender ini PTDI terlihat sangat serius tidak tanggung-tanggung pesawat yang ditawarkan pun belum dipakai oleh TNI AL. CN-235 ini sudah dimodifikasi sedemikan rupa agar bisa membawa saabrek peralatan sensor dan senjata sebut saja untuk sensor pesawat CN-235 ini sudah membawa sistem peringatan dini dari serangan roket dan rudal anti-pesawat serta tentu saja sensor berupa FLIR yang terletak di dagu pesawat. Sedangkan untuk senjata CN-235 terdapat 2 titik pylon, senjata di bawah sayap dan 2 titik pylon, di setiap sisi tubuh. Senjata yang dapat di bawah pun bermacam-macam menyesuaikan kebutuhan seperti torpedo ringan, peluncur roket berpemandu laser kaliber 2,75 inci seperti APKWS, rudal anti kapal kelas berat seperti Harpoon atau Exocet. Belum cukup juga, sisi kiri pintu samping masih menempel senapan mesin kaliber 30 mm. Kelebihan lain, CN-235 MPa memiliki waktu operasi Hilo Hai 11 jam dan 20 menit, 100 mil dari dasar laut, terbang berpatroli dengan ketinggian 2.000 kaki selama 10 jam dan 10 menit, terbang bolak-balik pada ketinggian 10.000 kaki. Dengan spesifikasi di atas sudah dapat dipastikan pesawat ini mampu menjalani tiga macam misi yaitu anti kapal perang, anti kapal selam dan bantuan tembakan bagi pasukan di darat. Yang menjadi pertanyaan kapan TNI AL akan mempunyai pesawat patroli maritim dengan spesifikasi yang ditawarkan ke Thailand? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!